Intro Pemasuki hari besar seperti lebaran, jasa penitipan hewan rame dicari untuk menitipkan peliharaan kesayangan. Salah satunya di Agira Pet Hotel. Reservasi untuk penitipan dengan beragam fasilitas pelayanan hewan meningkat pesat dari hari biasanya. Hotel tidak saja untuk manusia, ternyata di kota Bandung ada hotel unik, bernama Agira Pet Hotel. Terletak di Jalan Muarasari, Bandung, ini didesain khusus untuk hewan peliharaan kucing. Menjelang hari raya besar seperti lebaran ini, Agira Pet Hotel kerap menjadi pilihan bagi penghobi hewan mengemaskan tersebut. Pasalnya mereka tidak segan untuk menitipkan hewan kesayangannya di saat mudik lebaran dengan waktu yang cukup lama agar hewannya tetap terurus dengan baik. Bahkan para pemilik kucing memesan kamar hotel jauh-jauh hari untuk mendapatkan fasilitas kamar yang disediakan untuk nyaman peliharaannya. Di pet hotel ini memiliki berbagai pilihan kamar, mulai dari yang standar room di harga Rp80.000 per hari untuk 1 ekor kucing, family room untuk 3 ekor kucing dengan harga Rp150.000 per hari, dan boarding room untuk 20 ekor kucing dengan harga Rp350.000. Perawatan ekstra pun menjadi pelayanan hotel kucing ini, mulai dari hewan yang masuk harus memiliki sertifikat vaksin. Bahkan apabila ada yang terkena jamur dan kutu di karantina terlebih dahulu, untuk menjamin kesehatan semua kucing di saat diinapkan. Fasilitas yang didapat untuk hewan pun selain diberikan makan, grooming hingga perawatan intensif selama 24 jam dari cat handlers, baik mengajak hewan agar tidak stres hingga pemberian vitamin. Untuk semua rekan-rekan atau teman-teman yang punya hewan peliharaan, jadilah Responsible Pet Owner. Responsible Pet Owner itu adalah jadilah pemilik hewan peliharaan yang bertanggung jawab terhadap hewan peliharaannya. Jangan diterlantarkan, diperhatikan makan dan kesejahteraan yang lainnya juga ya. Untuk hewan kesayangan yang ingin dibawa mudik, tentu saja ada persaratannya. Kalau misalkan hewan teman-teman belum divaksin, sebaiknya dilakukan vaksinasi terlebih dahulu. Karena virus itu ada di lingkungan sekitar ya, tidak menutup kemungkinan selama di perjalanan, apalagi nanti saat hewannya mengalami stres. Jadi sebaiknya adalah diberikan vaksinasi minimal satu minggu sebelum perjalanan mudik. Lebih baik lagi diberikan juga obat cacing, kelengkapan yang lainnya, dilakukan grooming sebelum perjalanan. Dan ada jeda terlebih dahulu sebelum diperjalanan ya. Bagi pemilik hewan peliharaan atau momen libur panjang lebaran, bukan berarti tidak memperhatikan kesejahteraan hewan. Dokter hewan Rizdi Agralina meminta owner atau pemilik hewan peliharaan harus mensejahterakan hewan kesayangannya. Salah satunya dengan menitipkan hewan peliharaannya ke tempat-tempat menitipan. Selain itu juga, bagi pemilik hewan yang hendak membawa hewan peliharaannya mudik, agar memperhatikan persiapannya, seperti vaksin, obat cacing, dan grooming. Hal ini agar hewan dapat terbebas dari penyakit di tempat barunya. Banyak banget, kebetulan untuk Agi Rakyat Hotel itu sendiri, kita sudah buka itu per Januari di 2024. Karena kan kita lebaran di bulan April, jadi memang 3 bulan sebelumnya slot kita tuh sudah terpenuhi gitu. Bahkan banyak juga yang waiting list, sampai akhirnya kita mengeluarkan sistem DP. Tetapi kalau misalkan ada yang cancel, daftar waiting listnya baru masuk lagi gitu. Karena memang banyak owner-owner yang lagi mudiknya itu kan butuh waktu yang sangat lama. Ada yang satu minggu, ada yang sampai satu bulan, dan kemudian juga beberapa event high season lainnya. Dan ketika masuk, kita juga ada beberapa rules. Kalau misalkan memang kucingnya terdeteksi ada kutu ataupun jamur, itu kucingnya wajib dikarantina dulu. Jadi nggak boleh langsung masuk ke kamar hotelnya. Untuk konsumennya banyak banget ya, karena Agi Rakyat Hotel ini memang domisilinya di Bandung. Memang kebanyakan di Bandung, tetapi yang dari Depok juga ada, yang dari Tangerang, Jakarta juga ada yang dia jauh-jauh nitipinnya di Agira gitu. Untuk memilih tempat ini karena memang udah langganan. Dapat diketahui, di momentum hari raya seperti ini, omset jasa penitipan hewan pun meningkat lebih dari 100% dari hari biasanya.